Oke, di video kali ini gue bakalan share gimana caranya bikin flood design yang keren kayak gini Cuman pake aplikasi Pixelab Nah, gimana caranya? Langsung aja ke tutorialnya Oke, untuk langkah awal kalian langsung aja install aplikasi bernama Pixelab di Google Play Store Dan aplikasi ini gak ada di iOS Jadi buat user iPhone gak bisa gunain aplikasi yang bernama Pixelab Kemudian yang kedua kalian perlu yang namanya gambar Nah, gambar ini kalian bisa gunain gambar orang atau gambar apapun Atau kalau kalian bisa gambar, kalian bisa gambar sketch-annya Nah, seperti itu buat flood design-nya nanti Nah, sebelum bikin desain, gue skincare-an dulu pake face care dari Scarlet Wetening Kayak contohnya ada Brightening Facial Wash Kemudian ada Herbalism Mookworth Mask Brightening Essence Toner Lalu ada Brightening Serum sama Goldening Serum Dan Brightening Face Cream Kemudian biasanya gue pake Brightening Facial Wash dulu Buat membantu membersihkan kulit wajah Membantu merawat kulit berjerawat Dan juga membantu mengembalikan kesegaran kulit wajah kita Abis itu tuh gue pake masker Herbalism Mookworth Kalian ambil masker dengan mini spatula Lalu ratakan ke seluruh wajah Dan diamkan selama 15-20 menit Lalu bilas Masker ini dapat membantu melawan bakteri-bakteri penyebab jerawat Lanjut, gue pake Brightening Essence Toner Selain membantu mencerahkan kulit Toner ini bisa membantu meminimalkan pori-pori yang besar pada wajah kita Jika udah, gue langsung pake serum Brightening dan Glotening Serum Nah, ini berguna banget buat membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Dan membantu kulit kita agar lebih sehat Kalo udah pake semua selanjutnya pake face cream dari Scarlett Disini ada 2 face cream Brightening Untuk malam hari dan juga buat pagi hari Nah, kalo kita pake face cream ini secara rutin Setiap hari dapat membantu menghambat penuaan dan kerutan di wajah kita guys Oke lanjut ke tutorialnya Disini kalian ke menu background dulu ya Kalian buka aplikasi Beeslab Kemudian kalian ke menu background Dan disini untuk colornya kalian ubah dulu colornya ini menjadi warna putih kayak gini guys Dan untuk new textnya ini kalian hapus aja Nah, kayak gitu Kemudian disini gue udah siapin juga palet warnanya ya Kalian bisa download aja di link yang udah gue sediain di deskripsi Disitu udah gue sediain bahan-bahannya Kalian klik aja dan sambil nonton tutorial ini Kalian langsung aja praktek kayak gitu guys Nah, disini gue bakalan klik coret mata ini biar hilang ya Dan cuma bisa kita lihat di layarnya doang kayak gitu Kemudian langsung aja kita import Nah, disini gue import foto ya Foto ini gue dapet dari unsplash Disini gue pake foto ini Bakalan gue jadiin sebuah flat design Nah, kayak gitu Nah, langsung aja kalian fullin untuk ukurannya Dan disini kita kunci untuk layarnya Kemudian ke opacity Nah, opacity-nya ini gue bakalan kasih opacity sekitar 50% kayak gini guys Nah, kayak gitu Kemudian disini kita lanjut ke bezier Nah, untuk beziernya ini gue bakalan scale ke kecil kayak gini ya Nah, disini sebenarnya kalau bezier ini tergantung kebiasaan kalian Kalau kalian udah biasa pake bezier Sebenernya bezier ini gak terlalu sulit-sulit banget sih guys Nah, kayak gitu Tinggal kita zoomin aja kayak gini Dan kita buat dulu untuk mukanya ya guys Nah, disini kalian langsung aja ke penyesuaian bezier ini Dan kita sesuaikan pake tongkat ini guys untuk beziernya Nah, kayak gitu Sebenernya gampang ya guys ya Langsung aja Nah, kayak gini Karena nanti kan diatasnya kita bakalan kasih juga rambut Langsung aja Untuk bikinnya simple-simple aja kayak gini Nah, kayak gini Set Kemudian set Set Nah, kayak gini tinggal kita klik-klik aja kayak gini dulu ya Nah, kemudian kita langsung ke sini aja Dan gabungin kayak gitu Dan disini gue bakalan sesuaiin kayak gini Nah, kalian ubah ya untuk bezier modelnya ke bezier yang ini Biar bisa buat ngedit untuk garis-garis bantunya ini Garis-garis untuk beziernya buat bikin flat designnya Kayak gitu Tinggal kita zoom-zoom kayak gini aja Dan kita geser-geser aja untuk ini untuk toolnya Tool beziernya Tinggal kita sesuaiin-sesuaiin kayak gini Dan disini kita sesuaiin lagi Kemudian ke bawah Nah, di bagian leher ini kita sesuaiin Nah, kayak gini Oke, kalau kita udah nyesuaiin di bagian leher Selanjutnya disini kita Perkecil untuk size-nya Kemudian ke bawah Dan untuk stroke-nya Stroke-nya kita nol-in aja biar hilang Kemudian ke bawah lagi Dan disini kita ke yang namanya ke atas ya Ke fill color Nah, ini untuk warna fill-nya Disini gue udah sediakan color palette-nya Disini gue pakai yang warna ini Warna apa ini Warna kulit ya Nah, kayak gini guys Tinggal kita klik aja langsung ke to back Nah, kayak gini Otomatis nanti kita juga bisa detect juga Bagian mana yang udah kita tracking kayak gitu Nah, langsung aja ke layer Dan kita kunci untuk layer-nya Kemudian lanjut disini kita ke bezier lagi Dan untuk stroke-nya seperti biasa Disini kita pakai 3 Kemudian ke yang namanya scale Kita perkecil Kemudian kita ke posisikan Kita ke posisikan kayak gini Dan kita atur ke bagian atas dulu Dari atas dulu baru ke bawah Kita pakai bezier mode yang bisa di edit kayak gini Dan kita edit-edit aja kayak gini Nah, kayak gini guys Nah, tinggal kita lengkung-lengkungkan aja Kemudian kita tambah disini Kemudian kita tambah lagi disini Kita tambah disini Kemudian kita tambah disini Kemudian ke bagian atas kayak gini Dan disini kita buat agak-agak berjambul ya guys ya Kita nggak harus sesuai Sesuai dengan apa ya Nggak sesuai dengan gambar sih Dan untuk gambar ini Buat pembantu kita buat Bikin flat design-nya kayak gitu Kita tracking di bagian telinganya Nah, di bagian telinganya ini agak tricky sih Nice, kayak gini udah bagus Kemudian lanjut aja langsung ke bagian jengkotnya ya Bagus, nice Kemudian kita ke ataskan kayak gini Dan tinggal kita sesuaiin kayak gini Kemudian kita tambah ke bagian sini Tambah ke bagian sini Nah, kayak gitu Tinggal kita sesuaiin aja Dan jadilah sebuah jengkut yang keren Nah, kayak gitu Kita lihat apakah udah Sama dengan yang sebelahnya Sepertinya udah hampir sama Kayak gini Dan disini kita langsung aja Seret kayak gitu Kita tambah-tambah aja Tap-tap aja Sebenernya gampang guys Tinggal kebiasaan kita aja gitu Kayak gitu Nah, disini gue pengennya itu temen-temen bisa bikin juga Bikin flood design juga gitu Nanti yang udah praktek Boleh share ke story Dan jangan lupa juga buat tag gue Biar gue tau gitu Karya kalian Apakah tutorial ini Membantu kalian atau tidak gitu Kurang lebih kayak gini guys Nanti kalian bisa Just-just lagi Kalau masih belum Belum Apa ya Belum terlalu suka dengan hasilnya Oke, disini kayaknya udah bagus Tinggal kita ke Yang namanya stroke White Kita nolkan Dan kita ke atas Yang namanya Fill color Nah, untuk fill color-nya Ini kita ambil lagi Dari palette warna Yaitu disini gue pakai warna Biru donker Atau navi Nah, biru tua kayak gini Nice kayak gini Tinggal kita lihat lagi Apakah ini udah benar-benar Pas atau belum Tapi sepertinya udah Udah pas Tinggal kita Checklist aja Dan nice Wah, bagus banget guys Tinggal kita Posisikan ke bagian bawah Kayak gini Dan jangan lupa Kita kunci Biar gak gerak Nah, ini kan udah Ketracking Udah jelas banget Ketracking Coba kita lihat Hasilnya Wah, Masya Allah Keren banget guys Tinggal disini kita Munculin lagi Dan disini gue bakalan Kasih Apa namanya Ini Sebuah baju Untuk Orangnya ini Disini Finishing ya Sebenernya ini Udah hampir jadi Karena emang Gue pengennya itu Simple Bener-bener simple Disini kita Scale Scale-nya kita Seperti biasa tadi Dan Wide-nya disini gue pakai 3 Nah, kayak gini Dan tinggal kita Scale-scale aja Kayak gini Disini kita langsung aja Ke Bezier Bezier mode Dan Pakai yang Bezier yang bisa Di-edit Kayak gini Oke lanjut Disini kita Adjust-adjust Kayak gini Gampang kan guys Nah, kayak gini Apalagi buat Bikin apa namanya ini Baju kayak gini Gampang sih Karena kan gak ada Bentuk-bentuk yang Aneh-aneh gitu Kita Bentuk-bentuk aja Kayak gini Gampang guys Kita Jangan lupa Kalau udah Pakai zoom ini Jangan lupa Di-non-aktifkan ya Untuk zoomnya Karena kalau Zoomnya ini belum Di-non-aktifkan Ini nanti bakalan Gak bisa Dipencet ya Untuk Beziernya Kayak gini Gak bisa dipencet Gak bisa di-adjust Gitu Kita matiin dulu Dan kita tambah Nah, kayak gitu Baru bisa ditambah Kayak gitu guys Tinggal kita tambahin Kayak gini aja Dan disini Gue pengennya itu Langsung sih guys Jadi Langsung aja Kayak gini Kayak gini Oh, sorry Kita hapus Kita hapus Langsung aja Ke bagian sini Dan ini kita sesuaiin Dan Disini Atau kalau kalian mau Bikin satu-satu Ya gak apa-apa Bagus Cuman karena ini Contoh juga Dan Dan Lebih Enak kayak gini Jadi gue buat Kayak gini aja Kayak nice Sebenernya kalau Bikin baju kayak gini Gampang sih guys Udah kayak auto Membentuk sendiri gitu guys Nah Kayak gini Dan tinggal kita Gabungin aja guys Seret Tinggal kita adjust Aja sedikit Kita adjust Aja sedikit Kayak gini Oke Mungkin udah Udah bagus ini nanti Tinggal kita Tinggal kita Ke yang namanya Stroke white Kita nolkan Dan kita ke fill Untuk fillnya Disini gue Ziplak lagi Untuk color palette Disini gue Pakai warna kuning Atau kalau kalian Pengen warna yang lain Juga bisa Kalau menurut kalian Warna kuning ini Kurang Kurang-kurang Bagus Tinggal kita adjust Aja kayak gini Dan auto Udah jadi guys Tinggal kita klik Yang namanya Layar Dan kita Ke bawah Kan kayak gini Dan jangan lupa Buat di kunci Nah terakhir disini Kita tinggal bikin Yang namanya tangannya Nah ini Gampang juga Disini untuk stroke White nya Seperti biasa Gue pakai tiga Kemudian untuk scale nya Kita kecilin Klik checklist Dan kita geser Ke bagian kayak gini Kemudian kita Tinggal sesuaiin aja Tongkatnya ini Nah kayak gini Serat Kita Sesuaiin sama Leku-lekuk tubuh Leku-lekuk Baju Leku-lekuk Lengannya Nah kayak gini Sebentar guys Nah ini Seperti ini Dan disini Kita adjust Kayak gini Oke Nice Kemudian lanjut Disini Gue Nah tinggal Tinggal kasih-kasih aja Kayak gini Gampang guys Kemudian disini Kita klik tambah lagi Dan kita Kebawahkan Kayak gini Kita kebawahkan Kayak gini Dan kita ke Bagian sini Klik plus Dan kita Atur Ke bagian Kayak gini Kemudian tinggal Kita gabungin Nah kayak gini Dan tinggal Kita sesuaiin aja Oke nice Ini udah Jadi tangan Yang berotot Tinggal kita Ke stroke White nya Kita nolin Dan ke Color Kita pake Warna yang Ke fill Color Kita pake Warna Kulit Dan auto Dan auto Sudah jadi Guys Disini Tinggal kita Matiin aja Untuk Bagian orangnya Ini Kita kunci Dan auto Jadi guys Gampang banget kan Disini tinggal kita Kasih aja Sedikit Apa ya Sedikit Kayak Ada lengan Apa ya Kayak ada Garis Garis gitu Ke Bezier Kemudian Untuk stroke White nya Gue pake Tiga Kayak tadi Kita Scale nya Kita kecilin Kita geser Ke bagian bawah Dan disini Kita tinggal Bentuk Bentuk aja Kayak gini Sesuai dengan Lengannya Nah kayak gini Buat detail nya Nah Garis detail nya Biar Biar bagus Gitu Mungkin Otot Kayak gini Kayak Kayak Udah Bagus Kayak gini Untuk Warnanya Disini Gue pake Warna Kuning Tapi disini Gue gelapin Dikit Nah Kurang lebih Kayak gini Guys Karena Disini Karena disini Kurang pas Disini Gue Turat Turat Nah Kayak gini Nah Kurang lebih Kayak gini Guys Nah Biar bagus Lagi Disini Gue pake Kesave Untuk radius nya Gue pake Sekitar 20 Dan Ke bawah Disini Gue pake Warna Biru Kayak gini Dan Disini Kita ke Yang namanya Prospective Kita klik Enable Dan Tinggal kita Gambar-gambar aja Buat variasi Sebenernya Ini guys Kalau kalian Gak mau Bikin Kayak gini Juga Gak apa-apa Atau kalian Mau Bikin Kayak abstract Apa ya Shape Yang abstract Gitu Kalian bisa Pake Bezier Nah Aku nanti Kayak gini Dan kita Klik aja To back Dan auto Udah jadi Bagus Banget guys Nah auto Udah jadi Kayak gini Gimana menurut kalian Gampang Banget kan Langsung aja Cobain Dan Praktek Guys Dan Jangan lupa Juga Buat Download bahan-bahannya Klik link Yang ada Di deskripsi Jangan lupa Juga Buat Tag Buat Kalian Yang udah Praktek Upload Ke instastory Kalian Dan tag Instagram Gua At Aziz Speed Gitu Guys Gimana Gampang Banget kan Buat Kalian Mau Tanya-tanya Tentang Video Ini Atau Kalian Request Untuk Next Tutorial Langsung Aja Komen Di Bawah Tanya-tanya